Saudara sempat keluar dari zona merah penyebaran COVID-19 pada akhir bulan November lalu, Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo kini kembali ke zona merah. Dua daerah tersebut kembali ke zona merah setelah penyebaran COVID-19 naik sejak sepekan terakhir. Penyebaran COVID-19 di Gorontalo mengalami kenaikan sejak sepekan terakhir. Dari data Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, jumlah kasus COVID-19 pertanggal 27 Desember 2020, sebanyak 3.603 kasus. Dirawat 237, sembuh 3.266, dan meninggal dunia 100 orang. Meningkatnya kasus COVID-19 ini membuat Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo kembali ke zona merah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Roni Sampir mengatakan, Kabupaten Gorontalo kembali ke zona merah lantaran adanya pertambahan kasus COVID-19 di tengah masyarakat. Namun menurut Roni, meski terjadi pertambahan kasus, sepihaknya mengklaim COVID-19 di Kabupaten Gorontalo masih bisa terkendali, jika dibandingkan pada beberapa bulan sebelumnya. Memang sesuai dengan hasil rilis dari Dinkes Provinsi, yang mana bahwa Kabupaten Gorontalo itu zona merah, dikarenakan ada pertambahan beberapa hari yang kemarin. Kalau kita lihat jumlah positif ratenya, itu dari hari ke hari kita turun. Seperti pada beberapa bulan lalu, kita positif ratenya di angka 35 persen. Sekarang hasil pemeriksaan yang 2 minggu turut-turut, itu dia di angka 17. Artinya apa? Bahwa perkampangan COVID-19 kita masih terkendali. Saat ini warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Gorontalo pertanggal 27 Desember 2020 sebanyak 48 orang, meninggal 35 dan sembuh 986 orang. Sementara di Kota Gorontalo warga dirawat akibat COVID-19 sebanyak 130, meninggal 38 dan sembuh 1.292 orang. Namun untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran COVID-19 di akhir tahun, pemerintah Kabupaten Gorontalo tidak merayakan malam pergantian tahun baru. Selain itu, warga yang akan menikmati wisata di akhir tahun dibatasi hingga jam 6 sore.